Meskipun ditemukannya kasus virus PMK pada sapi di Kabupaten Magetan, PMK Ponorogo tidak akan menutup pasar paing atau pasar hewan jetis. Hal tersebut untuk menyelamatkan perekonomian perternak maupun pedagang hewan ternak. Akan tetapi, PMK telah melakukan penyekatan di beberapa titik guna mengecek hewan ternak dari luar kota. Menyebarnya penyakit mulut dan kuku PMK di Jawa Timur terasa begitu cepat. Akan tetapi, hal tersebut tidak begitu berdampak pada kegiatan jual-beli di pasar hewan jetis Ponorogo. Pasar yang berada di kecamatan jetis tersebut masih tetap buka seperti biasa pada hari pasaran Jawa Pahing. Bupati Ponorogo Sugiri Sanchoko menyebut pihaknya tidak akan menutup salah satu pasar hewan terbesar di Jawa Timur tersebut selagi belum ditemukan virus PMK. Ia tidak ingin perekonomian kembali lumpuh. Akan tetapi, Kang Giri menekankan pihaknya telah bersinergi dengan TNI Polri untuk melakukan penyekatan dan pemeriksaan hewan ternak dari luar kota. Khusus perbatasan Magetan, pihaknya memperketat setelah sebelumnya ditemukan kasus PMK di 24 ekor sapi. Ya, apapun ini kan virus lama ya, virus lama ya, dan mudah-mudahan kita tidak masuk ke sini. Tapi yang penting berkaitan penyekatan, penyekatan khususan tersebut. Pertanyaan saya akan saya undang khusus. Mereka saya terhitungkan untuk lima tempat pulangan-pulangan. Jawa Timur tersebut. Bupati mengimbau kepada masyarakat yang memiliki hewan terpapar untuk segera mengandangkan dan mengawasi ternaknya. Selain itu, melakukan koordinasi dengan dinas terkait agar hewan tersebut segera mendapatkan penanganan. Eka Patria, JTV, Ponorogo